Bayangin tangan kita ini bakteria yang banyak banget Apalagi ada bakteria yang gak bisa mati dengan cuci tangan biasa Dan itu nanti ketrafer ke muka Agar guys bayangin, udah gak mikir gitu loh Langsung gosok asal gosok aja Semua kekuatan kita kita kerahkan gitu Nafsuman kalau cuci muka, katanya sih biar bersih Aku pake ini bertahun-tahun Dari yang wajahku seperti ini Yang agak buluk gitu, jerawatan parah banget Sampai bisa jadi Lumayan lah kayak gini biasa aja ya Semoga akhir 2021 nanti bisa jadi glowing Amin 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 Hai guys, welcome back to my channel Akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama gak review ya Tau gak sih hari ini tuh aku kerling rambut Cuma gak keliatan aja di kamera ya kan Itu cuma segini yang keliatan Aku berasa sia-sia tau gak kerling Sebenernya hari ini aku bikin video karena Banyak banget dari kalian yang tanya Di kolom komen aku di Youtube Bahkan di DM juga tentang cara Cuci muka yang bener Sama beneran gak sih sabun yang aku pake Itu bisa ngilangin jerawat Kalian wajib tau kalau cuci muka itu ada The Hustus part dari step skincare kita setiap harinya Nah, ya Yuh juga bilang kayak gitu guys Karena apa? Saat kita cuci muka Itu kan pasti ngerepnya Rubbing atau gosok itu pake tangan Nah, sementara kalau misalkan kita Sering-sering gosok muka pake tangan Itu bisa bikin keriput Terus kalau misalkan kita gak bisa mengontrol kekuatan tangan kita Juga bisa jerawatan Jadi aku selalu kasih tau ke temen-temen aku Kalau cuci muka tuh jangan seserai pake tangan Nah, tangan ini Kita kan gak bisa mengontrol ya kekuatannya seberapa Kita tuh kadang gak mikir gitu loh Langsung gosok asal gosok aja Semua kekuatan kita kita kerahkan gitu Napsuman kalau cuci muka Katanya sih biar bersih Padahal kalau sering-sering Gosok muka terlalu kuat Itu bisa bikin jerawat tambah parah Tambah meradang Kalian pasti tau istilahnya double cleansing Nah, double cleansing ini muncul Supaya kalian tuh kalau cuci muka Gak napsuman pake tangan Jadi, kalian gak usah khawatir Muka kalian gak bersih Karena ada double cleansing Nah, di double cleansing tuh contohnya Bisa pake oil cleansing balm Atau oil cleansing biasa Terus juga bisa pake mislar water Kalau yang buat ringan-ringan aja Tapi kalau makeup berat Itu pake oil cleansing aja sih Oil cleansing ini Atau mislar water tuh dicitakan Supaya bisa Dengan kuat menarik kotoran Atau sebum di wajah kalian Jadi, kalau cuci muka Nanti tinggal Yaudah, dipake aja busanya Di tap-tap biasa Udah deh bersih gitu Memang sih Untuk nyari cleansing oil yang cocok Buat muka berjerawat kayak aku Ini susah juga Jadi, aku pake Punyanya vanilla Aku sih pake yang kecil aja Karena aku jarang banget Makeup tebel Nah, kalau misalnya Sekali makeup tebel Terus dikasih Cleansing oil Atau Cleansing balm ini Itu tuh langsung Kayak meleleh gitu Makeupnya Ini makanya juga gak perlu Digosok kenceng-kenceng gitu Cukup kalian taruh aja Kalian Pokoknya sentuh pelan Kayak disentuh gitu Sentuh sayang gitu Jangan dipijet-pijet yang Gimana-gimana Karena nanti Semua makeup kalian Itu bakal ketari semua Karena apa? Karena makeup kita Fondi dan segala macem Itu kan base-nya Oil Nah, sementara Ini juga oil Jadi oil-nya Narik oil juga keluar gitu Dan ini perlu di note ya Banyak banget Yang habis pake Cleansing oil Itu pake kapas Nah, setelah Kudirection semua Cleansing oil Bahkan cleansing balm juga Itu habis dipake Habis diusah-usah Di muka Itu langsung Ncuci pake air guys Bukan pake kapas Nah, terus ini Yang aman Buat segala kondisi kulit Entah kalian Makeupan tebal Atau cuma sekedar Luar biasa Terus pulang ke rumah Terus berasa Kayak mukanya kotor Itu bisa banget Dibersihin pake Micellar water Micellar water ini Jauh lebih ringan juga Dan banyak banget Variannya kalian bisa pilih Yang cocok buat kulit kalian Dan harganya juga Gak terlalu mahal Even bentuknya Kayak air biasa Bending biasa Tapi dia powerful banget Buat ngangkas Mekotoran dan minyak Di kulit kalian Aku tuh kenal Micellar water Saat aku kuliah Di semester 4 atau 5 Kayak gitu Aku pertama tau Punyanya L'Oreal Karena harganya Waktu itu murah banget Dan dia Direview banyak Influencer terkenal Powerful juga dia Buat ngilangin Makeup-makeupnya Rada-rada tebal gitu Harganya juga affordable lah Lumayan Waktu itu sekitar Rp150.000 Untuk Rp250.000 Dan Aku pake yang melembabkan Supaya kulit aku tuh Gak terlalu kering-kering banget gitu Rasanya juga gak hard Gak perih di kulit Karena dia gak ada alkohol juga Dan gak ada fragrance Juga ya Kalo gak salah Aku lupa sih Nah terus Sayangnya Waktu aku Udah mengenal sunscreen Aku sering pake sunscreen Tiba-tiba Itu aku sering jerawatan Gak tau kenapa Aku ngerasa Kayaknya Micellar waternya Yang kurang ngebersihin sunscreen Ini nih Yang wajib kalian tau ya Selalu ada mitos Kalo pake sunscreen Nanti bisa jerawatan Yang tambah jerawatan Bisa tambah jerawatan gitu Nah itu salah guys Kalo aku riset ya Akhirnya aku tau Sunscreen tuh memang Susah dibersihin Dia tuh ninggal di pori-pori Dan Susah banget buat keangkat Maka dari itu Setelah sekian lama ya Aku cari Micellar water Namun lah garnier Karena dia ini bersih Cuman entah kenapa Muka aku waktu itu Merah-merah banget Jadi ternyata aku meradang Kayak harsh banget gitu loh Garnier Micellar water Jadi gak cocok Habis itu ganti Bioderma Sumpah guys Aku tuh Mice banget Jatuh cinta suasana Bioderma Aku tuh Laktu itu Aku ngerasa Kayak harganya tuh Mahal banget gitu Tapi karena aku Udah mahasiswa tingkat Akhir waktu itu Udah adalah penghasilan Dari luar kayak gitu Aku akhirnya mampu lah Beli ini Karena menurut aku Kulit kita tuh Investasi jangka panjang ya kan Semenjak pake ini Aku ngerasa sunscreen Aku tuh Sisa-sisanya Udah bersih banget Gak ada di pori-pori Gak nutup pori-pori Semuanya terangkat Untuk yang pink ini Ini banyak banget ya Yang pake ini Karena ini tuh Aman banget Buat kulitnya sensitif Terus Dia ini gak ada alkoholnya Bahkan bisa ngangkat Sisa-sisa logam Yang ada di pori-pori kita juga Dia juga gak harsh Dulu kulit aku tuh Bertekstur parah ya Nah ini tuh Gak bikin kulit aku Lebih parah Coba pake ini aja Di kapas Terus langsung Usap-usap ke muka Pelan aja Udah keangkat semuanya Oke sekian aja Untuk yang Bioderma Nanti aku bakal review sendiri Aku bandingin sama Semua Mr. Water Yang aku pernah coba sebelumnya Oke Oke setelah double cleansing Lanjut ke Cuci muka Nah cuci muka itu Kalo kalian berjerat kulitnya Pilih yang bentukannya gel Jadi facial washnya Pilih yang gel Nah makanya Aku cocok banget Sama gel cleanser ini Ini juga bisa Ngurangi minyak di wajah kalian Tanpa bikin kulit kalian kering Aku tuh udah melalui Banyak hal Banyak rintangan Untuk menemukan Facial wash Yang cocok buat muka aku Aku udah pernah coba Yang ada alkoholnya juga Itu gak cocok buat aku Aku pernah coba Yang punya klinik cantikan Itu juga gak cocok Aku pernah coba ini Stream banget yang bija Dan aku pernah share ke IG story Atau Youtube ya Aku lupa Itu juga gak cocok guys Itu bentuknya krim gitu Bukan bikin cerwata Atau gimana sih Hasilnya tuh kayak sosok aja gitu Muka aku gak ada improvement Sama sekali Nah akhirnya aku tetep balik lagi Ke Cosrx Kalau pH good money gel cleanser Karena itu sumpah Aku gak ngerti lagi Itu bagus banget Kayak jemuk aku Bener-bener bikin cerwata Aku tuh gak meradang Dan lebih Bisa cepet kering gitu Cerwata aku Aku tuh cocok sama Hampir semua lain Skincarenya dari Cosrx Ya ada beberapa yang biasa aja Tapi sebagian besar aku cocok Jadi saat Namun sabunnya Aku gak mikir dua kali Buat beli lagi gitu Oke back to topic Kita langsung bahas Sabunnya aja ya Buat kalian yang mukanya berjerawat Berminyak Terus gak alergi sama tea tree Aku rekomen banget Pake ini Pasti kalian cocok Nah Ciri-ciri alergi tea tree Itu gimana Mungkin Tea tree itu kan Salah satu bahan yang Gak harsh juga ya Beberapa orang tuh Alergi sama tea tree Itu bisa merah-merah Terus bisa gatel-gatel Katanya sih gitu Swear guys beneran Buat kalian yang punya Ciri-ciri muka Seperti Yang aku sebutkan tadi Kalian pasti cocok banget Pake ini Karena di aku Aku pake ini bertahun-tahun Dari wajah aku Seperti ini Yang agak buluk gitu Jerawatan parah banget Sampai bisa jadi Lumayan lah Kayak gini Biasa aja ya Semoga akhir 2021 nanti Bisa jadi glowing Amin 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 Menurut aku Facial wash ini tuh Busanya gak terlalu foamy gitu Kayak Dikit banget Tipis banget Busanya ya kan Jadi kayak lebih lembut gitu Di muka Dan gak harsh sama sekali Ya memang sih Ada kedua tea tree-nya Yang mungkin harsh Buat beberapa orang Tapi Di aku Untuk key ingredients aku Yang paling cocok Buat ngilangin jerawat aku Adalah tea tree Itu wajah banget Bahkan aku suka Sama tea tree-nya Di body shop juga Dia juga gak bikin Produksi minyak di muka kita Terlalu banyak Karena kan produk minyak Yang terlalu banyak Itu bisa bikin Pori-pori gede Nah kalau pori-porinya gede Itu pasti kotoran Cebu dan segala macem Itu pasti numpuk Di pori-pori kita Akhirnya jadi jerawat Ini tips dari aku Supaya kalau Ceci muka itu Muka kita gak ngamuk Jerawatnya juga masih Kalem-kalem aja Itu caranya Adalah bikin Busa dulu di tangan Ini wajib banget Jadi jangan sampai Kalian olesin gel Di tangan Terus kalian Rubbing di muka Sampai jadi busa Itu salah Yang benar adalah Bikin mulung busanya di tangan Walaupun busanya tipis Ya udah tempelin aja ke muka Seperti yang aku bilang Aku kalau cuci muka Itu jarang pake tangan langsung Jadi aku pake cleansing device Aku jauh lebih sering pake cleansing device Tapi buat kalian yang Belum pengen beli cleansing device Karena merasa belum butuh Dan tetep pengen pake tangan Biasanya Kalau aku sendiri pake tangan Itu ya Aku untuk area-area yang gampang Ada wrinkle Atau keriput gitu Biasanya pake jari kelingking Jari yang paling lemah Supaya gak Bentuk keriputnya Lebih cepet gitu Terus Untuk area-area yang berjerawat Aku pake jari manis Ini juga gak terlalu kuat kan Dan gak bikin kulit berjerawat kalian tuh Tambah meradang Kalau aku sendiri Karena aku Cerawatnya parah banget Dan aku pengen Awet udah sampe nanti Yaudahlah Aku pake cleansing device aja Cleansing device tuh Banyak banget guys Ada yang pake brush gitu Punya jakel juga ada Terus ada klarisonic Jaman dulu tuh lagi ngetern juga Popling Yang bisa bikin busa di muka itu Sayangnya Alat-alat jajun muka Yang tadi aku sebutin Itu semuanya Harshi kulit guys Apalagi yang bristolnya Terbuat dari nylon Jadi kayak klarisonic itu kan Bristolenya dari nylon Itu gampang banget Kena bakteri Jadi bakterinya bisa Keterangster ke kulit kalian Jadi nylonnya tuh Harus sering-sering diganti gitu Jadi Aku memutuskan Untuk beli Horeluna Mini 2 Ini tuh harganya Menurut aku Mahal sih Tapi ya worth sama kegunaannya Nah Karena aku waktu itu Belum mampu beli Yaudahlah aku minta aja Ya guys Ini tuh harganya 2 jutaan Mahal banget sih menurut aku Buat cuci muka doang ya kan Tapi Selama Ada yang Membantu Membelikan gitu Ya why not Ini aku belinya Horeluna Mini 2 Lumayan sih Segegeman tangan Pas Karena tangan aku Gak terlalu gede Dan muka aku juga Gak terlalu gede Jadi jangkauannya Menurut aku udah pas Dan alasan kedua Aku beli yang Mini 2 Adalah karena Ya ini Yang lain tuh mahal Ini cuma 2 jutaan Yang lain tuh harganya 3 jutaan 4 jutaan Mau jual apaan lah Terus gitu ya kan Horeluna yang harganya mahal Itu bisa Banyak kegunaan sih Ada yang bisa buat Piju muka kalian Sepah muka kalian Terus ada yang Anti-aging juga Gak bikin keriputan gitu Kalau kalian cek Horeluna di webnya sendiri Atau mungkin di webnya Sephora Itu kan banyak macem tuh Warnanya pilihannya Nah itu punya keguna Masing-masing guys Jadi yang biru ini Buat kulit kombinasi Yang ungu tuh Buat kulit sensitif Yang hitung kayaknya Buat cowok gitu Terus Untuk yang kulitnya normal Itu pake yang pink Tadi aku sempet cerita ya Kalau yang nilon bristle Itu pasti berbakteri Bakterinya pasti numpuk disitu Sementara Produk Swedia ini Foreluna ini Itu dari silikon Yang sama sekali Gak bakal numpuk bakteri disini Jadi ini anti-bakteri 35 kali Di higienis Daripada nilon bristle Itu loh alasan Kuat aku Buat kulit foreluna Karena gak ada bakterinya Bayangin tangan kita Ini bakterinya banyak banget Apalagi ada bakterinya Yang gak bisa mati Dengan cuci tangan biasa Dan itu nanti Ketrafer ke muka Guys bayangin Kalian gak diserotan Gimana coba Kalau kayak gitu Kalau kayak foreluna ini Udah komedonya bersih Terus gak perlu Pake tenaga tangan Dan dia ini juga Gak ada bakterinya Bahan silikonya ini Juga gak hembang kotor Jadi kalau misalnya Aku habis pake fondi gitu ya Kalau aku pake ini Itu sisa foundation Ataupun sisa lipsticknya Tuh gak stand Gak nempel disini Jadi anti-kotor Menurut uji coba Dari perusahaan foreluna sendiri Ini bisa mengangkat 99,5% Kotoran dan sebu di wajah kalian Dan juga bisa mengangkat kulit mati Dengan cara yang baik-baik guys Karena ini ada pulsationnya gitu kan Geter-getar gitu Untuk mengangkat kulit matinya Beda sama tangan kalian Yang mengangkat kulit mati Itu dengan cara yang tidak baik-baik Dengan cara yang kasar Digosok sampai Melupas lah Geter-getar awetnya Tadi yang aku jelasin Bisa buat mengangkat kulit mati Sama kotoran itu namanya Getar anti sonic Itu nilai jualnya Dari foreluna Dia punya getar anti sonic Jadi ini tuh gak terlalu kenceng Pelan banget Tapi dia kuat Boleh ngangkat kulit mati Sama kotoran Ada sekitar 8 ribu Untuk yang foreluna mini 2 ini Foreluku ini juga punya 8 level Power gitu Jadi kita bisa set diri Kekuatan getarannya Musuh kuat apa Jadi pake minus atau plus Bisa buat nambah Atau ngurangi disini Ini ada sekitar 8 level kan Aku biasanya pake yang Sekitar 4 atau 6 Tergantung kondisi kulit aku Jadi kalo misalkan lagi Makeup-an tebel Forel-forelnya Butuh dibursiin banget gitu ya Pake yang agak tinggi 6 gitu Ini aku demoin Cara aku cuci muka Jadi yang pasti Pertama kali adalah Pake mistler water Karena walaupun aku lagi BFH di rumah aja Muka aku pasti Gampang banget lah Berminyak dan debu tuh Selalu ada lah Gak mungkin dunia ini Bebas dari debu ya kan Tapi pake ini Pasti rasanya Langsung kerasa lebih fresh Lebih bersih aja Walaupun kalian gak cuci muka Juga fine-fine aja sih Pake ini Karena di aku juga kayak gitu Kalo kalian mau pake sabun Itu ada 2 pilihan Kalo pake foreluna ini Bisa langsung kalian tuang Ke forelunanya Atau kalian bikin busa dulu Di tangan Baru busanya tempelin ke muka Nah kalo aku biasanya pake Busa dulu Baru tempelin ke muka Baru forelunanya Aku basahin sama air Alat ini juga punya timer Dimana kita tuh Direkomendasikan Supaya cuci muka itu Cuma 1 menit aja gitu Jangan terlalu lama Jangan terlalu singkat juga Setelah 15 detik Dia bakal ngasih sinyal Buat pindah lokasi Misal pertama Aku lagi cuci muka dijidat nih Ini nyala Dijidat Terus dia bakal tutup 15 detik Kemudian kita pindah lagi Ke pipi Terus tutup 15 detik kita pindah lagi Ke sini Terus nanti 15 detik lagi Baru pindah ke sini Gitu Totalnya jadi 15 kali 4 1 menit Silikonya ini Soft banget guys Bener-bener soft Jadi gak bikin Muka kalian meradang Atau gimana-gimana Gak berasa sakit juga Rasanya kayak dipijet aja Dan habis cuci muka Muka kalian bakal langsung Kerasa lebih halus Oh iya Forelunanya ini di charge Jadi cara pakenya tuh Di charge aja Kalo baterainya abis Kalian gak usah khawatir Lobangnya bakal kena air Nanti Korset atau gimana Karena ini waterproof Kalo aku ngetes ini tuh Seingetnya aja gitu Aku selama pake ini Dari tahun 2019 Sampai sekarang Aku cuma nge-charge ini Tiga kali Pertama kali Waktu pertama kali pake Kedua itu Tahun 2020 Tahun lalu Terus ini Aku charge lagi Sebelum aku bikin konten ini Aku takut tiba-tiba mati Karena ini tuh awet banget guys Kalian charge aja Cuma berapa jam doang Dia bisa tahan Sampai berbulan-bulan Jadi kalo misalnya Kalian mau bawa ini Traveling Ini praktis banget Apalagi yang kecil ya Kurangnya kayak gini Kalo kalian mau beli Foreo Luna Aku saranin langsung Bilih Sephora Karena gak worth banget Kalo misalnya kalian cari Yang lebih murah daripada ini Tapi ternyata Ini dapet palsu Cuma Padahal cuma Selisihin 400 Kalo 500 Tapi kalian dapet yang palsu Kan sayang banget ya Jadi kalo beli barang yang mahal Belilah di tempatnya reputable Jadi kayak Sephora itu Aku jamin pasti asli lah Disitu Atau langsung beli di website-nya Foreo Luna juga bisa Oke sekian Review dari aku Semoga kalian suka Dan semoga ini bermanfaat juga Buat kalian Nah buat kalian yang masih bingung Mau tanya-tanya Bisa langsung tanya Di komen box di bawah ini Aku bakal jawabin Sesederhana mungkin Semampu aku Nah tapi kalo penjelasannya Lebih panjang Nanti aku bikin video yang baru lagi Sejujurnya aku tuh takut Kalo misalkan aku bikin video Rekomendasi Barang-barang mahal gini Terus kalian nanti ngerasa kayak Rekomendasi kok mahal-mahal sih Soalnya gimana ya Sebelumnya aku tuh Pernah bikin rekomendasi Skincare-skincare yang murah Bahkan ada yang harganya Coba berapa ribu gitu Tapi ada hate comment guys Aku tuh gak sekali dua kali Dapet hate comment Tapi aku hapusin gitu ya kan Nah yang kemarin tuh Ada yang aku biarin aja Karena ada yang bilang Mungkin karena Heart-skincare ku Terlalu murah Atau mungkin Kurang modal gitu Makanya jerawatnya Gak sembuh-sembuh Dan itu jujur Bikin aku agak kesel juga sih Jadi aku pengen sekarang Bikin konten yang variatik lah Yang bisa kena Ke semua golongan gitu Oke guys Thank you Buat ngikutin video aku Dari awal sampai akhir I really appreciate it Dan aku berharap kalian Semuanya bahagia Dan tetep sehat Tetep di rumah aja Aturan pemerintah juga Tetep ditaatin Oke bye-bye See you to my next video